Pemisah penerimaan peserta didik baru PPDB tingkat SMA sederajat mulai dibuka Senin esok. Meski mengkonon, sejumlah sekolah durung terlihat dipadati pendaftar lantaran masih lihat kuota sing tersedia, supaya beli salah pilih. Proses penerimaan peserta didik baru tahun ajaran rongewur likur, rongewur terlikur, tahap siji mulai dibuka Senin esok. Kayak terlihat di SMA Negeri Siji Kota Cerbon, anak pirang-pirang wang tua siswa didampingi anak ke, sing masih sebatas konsultasi dari pihak sekolah. Pirang-pirang wang tua siswa sing wis yakin lan wis ngedaftar online, terlihat nyerahkan sejumlah berkas di panitia PPDB di SMA Negeri Siji Kota Cerbon. Kepala SMA Negeri Siji Kota Cerbon, Naning Priyad Naningsi ngatakan, PPDB tahap siji dibuka mulai dinakin sampai 10 Juni rongewur likur. Dina pertama kin, peserta didik sing daftar relatif masih setitik. Biasa yang deketi dina penutupan PPDB tahap siji mulai rame peserta didik sing daftar lantaran sekian, wang tua siswa masih ngukur kuota sing manjing supaya beli salah pilih. Sementara PPDB tahap loro bakal dibuka ning terlikur sampai 10 Juni rongewur likur, kanggo jalur zonasi lan teknise kedik pada kaya tahap siji. Mekanisme pendaftaran PPDB mulai sing input data ning laman resmi, sing biasa dikoordinir sekolah asal atau dilakuakan dewek. Selanjutnya calon peserta didik nyerahkan berkas, sing dibutuhakan di sekolah sesuai jadwal, sing wis ditentuakan. Wahi Bisana, RCTV Cerbon. Sementara iku pemirsa ning dina pertama proses penerimaan peserta didik baru, sejumlah sekolah nyediakan layanan pendaftaran, termasuk posko PPDB, kanggo gampang akan wang tua siswa, sing pengen dapatakan layanan pendaftaran ning sekolah tingkat SMA negeri. Para siswa-siswi sing wis lulus sekolah tingkat SMP sederajat, mulai ngelakuakan pendaftaran kanggo bisa ngelanjutakan sekolah ning jenjang SMA sederajat. Salah siji harapannya sing dilakuakan sekolah tingkat SMA sederajat, kaya penerimaan peserta didik baru atau PPDB, sing mulai dilakuakan ning senen esok. Salah siji sekolah di wilayah Kabupaten Cerbon, anak-anak sing diantar wang tua mulai mendaftar. Bari ngakwa sejumlah berkas persyaratan administrasi kaya ijasa, lapor, sampai kartu keluarga, kanggo didaftarakan secara online. Kanggo ngupai layanan kemudahan, sekolah kedik nyediakan posko PPDB. Kanggo ngebantu para wang tua, sing pengen dapatakan informasi PPDB lantah apa nih? Pelaksanaan PPDB tahap siji, rencana Arap melangsung sampai tanggal 10 Juni Rangaiwur Likur. Lan kanggo siswa sing lulus Arap diumumakan tanggal 10 Juni Rangaiwur Likur, lan Arap melu tahap lanjutan sing ditentuakan sekolah. Husein Sadra, RCTV, Cerbon. Matur kesubun masih nyaksikan warna basa Cerbon. Pemirsa Sengawit kelarang pemilihan Kepala Daerah Pilkada Serentak Tahun Rangaiwur Likur Mau, kelompok penyelenggara pengutang suara KPPS tugasnya berkurang. Salah siji rekapitulasi lewat aplikasi R-Rekap, singgawai KPPS beli ngerjakan pengisian CCJ A4. Meski mengkonon bahwa selu ngupai sejumlah catatan bari anai sistem iklu. Jelang pemilu Rangaiwur Likur, anak sejumlah aturan anyar, khusus ni kelompok penyelenggara pengutang suara KPPS. Sengawit kelarang Pilkada Serentak Rangaiwur Likur, petugas KPPS ni rekapitulasi berkurang. Salah siji beli ngerjakan pengisian CCJ A4. Ini rekapitulasi wisnerapakan secara digital, yaitu membari aplikasi R-Rekap atau Rekap Elektronik. Aplikasi kuun carai membari motret CCJ Plano, dan langsung tersambung di pusat data lewat aplikasi, singmasang singwisi siapakan Komisi Pemilihan Umum KPU. Nyikapi halkuun Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu, Jawa Barat, Abdullah Dahlan, ngeluarkan sejumlah catatan. Terkait kesiapan teknis infrastruktur, sing kudu benar-benar siap. Sejeniku jaringan, landaya dukung sumber daya manusia STM Kedik, kudu siap sampai dadi aja sampai sistem wis bagus, jaringannya wisana, tapi personilai sing beli siap, sing arap ganggu kelancaran perhitungan suara. Sementara dalam pengalaman Pilkada Tahun Rangai-Rangpulu, terganjal permasalahan jaringan Jawa Barat. Haliku gawe beli setitik, titik sing kosong, sampai pengaruh pisan pelaksanaan perhitungan suara. Wahi Wisana, RCTV, Cirebon. Kanggau informasi Seng Indra Mayu, harap disampaikan, sui saja dan ikih, tetap penguara bahasa Cirebon.